Intro Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu menggelar panen raya padi gogo dengan jenis varietas Inpari 32 dengan panen raya perdana di tahun 2019 ini. Kedepannya pemerintah akan berupaya untuk membangun irigasi guna menunjang produksi gabah petani sehingga alih fungsi lahan tidak terjadi. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu melalui Dinas Pertanian menyelenggarakan panen raya perdana di lokasi persawahan di Desase Penggantungan Panai Hilir Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam momentum panen perdana ini, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu akan terus berkonsentrasi untuk meningkatkan hasil panen di kalangan petani dengan mensukseskan program Kementerian Pertanian dalam merealisasikan menjadi daya padi gogo atau lahan kering. Menurut Agus Salim Ritonga, Kepala Dinas Pertanian Labuhan Batu, dengan momentum panen raya di awal tahun ini, pemerintah akan meningkatkan pembangunan pengairan di lahan pertanian agar pengalian lahan menjadi perkebunan dapat dihindarkan sehingga suasembada pangan dapat terwujud. Kegitan hari ini adalah kegitan panen raya perdana yang melaksanakan di sepulgantungan. Dengan dilaksanakannya, panen ini diharapkan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dapat lebih meningkatkan perasarana yang ada lagi di sini berutama irigasi yang sangat diperlukan agar tidak terjadi oleh fungsi nantinya menjadi lahan sawit semuanya. Ini yang diharapkan petani sehingga kami bertengah bulat bersama dengan kelompok dan kelariasa melaksanakan ini kerjasama bau-membau untuk melaksanakannya. Jenis padi yang tanam hari inilah jenis padi padi ir atau padi untuk tanah impari 32 yang hasilnya rata-rata mungkin pada tahun ini saya lihat saya berkeliling sudah kecamatan di panah ilir, panah hulu, panah tengah mudah-mudahan tahun ini petani hasilnya meningkat 6 ton per hektare dengan harga 4.300 sampai 4.400 panen terlebih menggunakan kombinasi peters seperti ini yang bantuan pemerintah harganya lebih tinggi disebabkan persentase dan perhitungan setelah diupahkan lebih rendah persentasenya sampah makanya harganya lebih tinggi. Untuk luasan panen raya ini Pak? Untuk luasan panen raya ini sendiri ada di sekitar 10 hektare dan seluruhnya luas lahan sawah yang ada potensinya di desa pengantungan pada saat ini adalah 5.400 panen hektare yang masih tersedia untuk siap untuk tanpa Pak Padik selanjutnya. Untuk luasan sekabupaten Pak? Sekabupaten Labuan Batu 14.000 8.565 hektare lebih kurang itu untuk Labuan Batu. Sementara itu Kastim 0209 Labuan Batu Mayor Ertiko Holifa menegaskan pihaknya mendukung program suasembada pangan di Labuan Batu yang mana ketahanan nasional salah satunya adalah ketahanan pangan. Kegiatan panen raya tersebut juga diisi dengan penyerahan dana bantuan secara simbolis. Program rehab rumah pada masyarakat tidak mampu di kecamatan Panai Hilir dan Panai Tengah serta penyerahan bantuan pembangunan PAMSIMAS saran air bersih kepada kelompok kesuadayaan masyarakat. Terima kasih kesempatan berikan kehadapan kami. Pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan yang berkuasa. Kita lihat di lapangan hasil cerih payah selama ini petani berserta seluruh unsur terkait baik Bapinsa selalu pendamping dalam hal ini TNI dan juga selalu pilih proyek dalam menentukan pembangunan di wilayah. Kita sudah lihat hasilnya sudah cukup bagus dan lama perkembangan sampai panen juga tidak ada kendala dalam arti hama juga tidak ada dalam hal ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa dan berprinsip sama rumus bahwa ketahanan nasional implikasinya juga merupakan ketahanan dari berbagai bidang. Dalam hal ini ketahanan pangan khususnya dalam bidang pertanian itu merupakan kunci utama dalam hal ketahanan nasional kita juga. Untuk itu harapan kita juga semua bahwa semakin meningkatnya hasil daripada tanaman padi ataupun gabah yang selanjutnya dan berbagai produk pertanian tentunya sangat mendukung dalam hal pertanian nasional kita. Dari Sumatera Utara Habibie Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!